Intro Oke ini yang mahasiswa semester 8 ya Oke Kalau gitu saya mau tanya Apa yang harus ada di dalam CV? Boleh disebutin? Nama, oke Alamat Tempat tanggal lahir Rewire pendidikan Pengalaman kerja Walaupun baru semester 8 Udah punya pengalaman kerja? Pengalaman organisasi Oke apa lagi? Soft skill Contohnya? Contohnya soft skill apa? Kemampuan berbahasa Selain bahasa Indonesia bisa bahasa apa? Selain Inggris bisa bahasa apa? Mandarin Oke Jangan bilang Sunda, Jawa, Sulawesi atau Batak Oke Selain itu apa lagi? Coba kira-kira Kepribadian Mau yang kayak gimana? Mau dibilang di CV? Oh saya ceria gitu Saya pemurung Itu? Yang ada di CV? Kenapa? Bisa bekerja dengan tim? Tahunya dari mana? Self-proclaim Saya bilang sendiri Saya bisa bekerja dengan tim Gitu Ada lagi? Ada lagi? Gak ada Zaman sekarang udah gak ada yang tulis ya Hobi Kata-kata mutiara Cita-cita Udah gak ada ya? Yakin? Foto Foto Moto Moto hidup gitu maksudnya ya Mati satu tumbuh seribu gitu Apa lagi? Ada lagi? Kira-kira dari yang semua sudah disebutkan? Itu pertanyaan saya Terus kalau dari semua yang sudah disebutkan Kira-kira apa yang gak perlu ada di CV? Apa yang gak perlu ada di CV? Informasi apa? Ada yang tahu? Tadi udah disebutin banyak gitu Tapi ada beberapa hal yang Tidak disebutkan dan memang benar Itu harusnya tidak perlu ada di CV Ada yang bisa tebak? Pernah gak lihat CV yang tulis agama? Agama saya ini Pernah gak lihat CV yang tulis Suku saya ini? Atau Tempat tanggal lahir Saya anak ke satu dari Enam bersaudara Saya ini Ditulisin semua gak itu? Ada kan? Ada yang sempat nulis Ada yang tulis Nah sekarang gini Kalau kita ngomong tentang Nama Sudah pasti harus ada ya Kalau terima CV gak ada nama Ini siapa sih yang kirimin gitu Aneh Alamat Ada beberapa yang tulis Nomor KTP Itu kalau tidak diminta Pada saat tulis CV Saya rasa gak perlu Kemudian ada yang tulis agama Itu gak perlu Gak ada hubungannya sama kerjaan Kecuali mau ngelamar di Misalnya pesantren Atau di gereja Gak mungkin orang yang Sorry to say ya Yang pakai jilbab ngelamar di gereja Atau yang Bukan ngelamar di pesantren Kan aneh gitu Tapi kalau untuk pekerjaan Pekerjaan Korporasi gitu Swasta Ataupun BUMN Dan lain-lain Agama gak begitu penting Kecuali memang pada saat dia pasang iklan Dia sebutkan Oh Tolong tulisin agama Gitu ya kan Nah terus Riwayat pendidikan Riwayat pendidikan itu yang ditulisin apa Apa yang harus dimasukin di riwayat pendidikan Enggak misalnya Saya mahasiswa Universitas Indonesia Indonesia Esa unggul Fakultas apa Gitu kan Terus SMA ditulisin gak SMA ditulisin SMP ditulisin gak SD ditulisin gak TK ditulisin gak Buat apa Terus untungnya apa Saya baca juga Saya gak perhatiin kok Mau SMA SD SMP Di Medan Di Banyuwangi Dimana Gak penting kok Secara rekruter yang kita lihat itu At least Dua terakhir Secondary dan tertiary SMA Oke Nanti semakin Kalian semakin berpengalaman Semakin kerja Kan ada yang namanya Sertifikasi Misalnya akutansi Ada sertifikasi Akuntan Atau untuk perpajakan Ada sertifikasi pajak Itu perlu dimasukin Tapi orang gak perlu tahu SMP dimana SD dimana Dan lain-lain Gak ada korelasinya kan Karena Oke Satu tip CV Jangan panjang-panjang Yang baca bosen Kayak baca novel gitu Saya pernah terima orang Satu CV 12 lembar Memang yang saya lihat kan Orang yang udah Udah eksekutif gitu ya Tapi mau ngapain Terus begitu Begitu dilihat ya Kerjaan Lima kerjaan Berurutan Sama semua Kopi paste Buat apa Gitu kan Nah untuk Adik-adik yang masih Baru Mau masuk ke Apa Dunia kerja Gitu ya Saya akan Suggest lagi Nama Alamat Kemudian Riwayat pendidikan Itu penting Satu lagi yang biasanya Dilihat adalah Organisasi Apakah aktif Di organisasi Atau enggak Apakah senat Apakah komisi Yang lain Dan lain-lain Karena apa Itu kita bisa melihat Dari situ Kalau aktif Di organisasi Berarti secara Tidak langsung Bisa jadi teamwork Tanpa harus Dibilang Tanpa harus Oh saya bisa kerja Dalam satu tim Dengan Di organisasi Pasti bisa Gitu ya Terus Ada lagi yang bilang Oh pengalaman kerja Iya Kalau saya terima Dua CV Yang satu Ada pengalaman kerja Misalnya internship Magang gitu ya Sebulan Dua bulan Saya kan lihat itu Lebih bagus Daripada yang enggak ada Walaupun orang bilang Wah saya udah Kuliah Satu semester Capek Pas libur Ya saya mau libur Benar Itu kalau Pikiran jangka pendek Tapi kalau pikiran Jangka panjang Sudah harus Sudah harus Dipetakan Oh saya lulus Mau kerja di mana Lebih bagus lagi Kalau bisa bilang Saya lulus Target saya mau Misalnya akutansi Saya mau kerja di Big four gitu Big four KPMG EY Dan lain-lain Udah ada target Jadi enggak Membabi buta Gitu ya Nah yang tadi Udah buat CV Udah kirim ke Berapa company Udah banyak Udah berapa Interview yang dipanggil Lumayan Udah dapat kerjaan ya Permanen ya Udah dapat kerja Permanen Kenapa Oh kontrak Gitu ya Oke Ya Jadi Again Nama Alamat Riwayat sekolah Riwayat organisasi Riwayat pekerjaan Kalau ada Terus apa lagi yang Soft skill Bisa bahasa apa Ya kan Atau ada yang Ada Saya ketemuin beberapa Anak yang baru lulus Karena kan kita juga Untuk di perusahaan kita sendiri Kita cari Fresh grad gitu ya Untuk kita didik gitu Dia bilang Oh Saya ada Ambil kelas Misalnya Komputer Atau Public relation Dan lain-lain Pokoknya secara aktif Sedapat mungkin Nambah Jadi ada yang membedakan Misalnya sekarang Esa unggul Sekali kelulusan Satu fakultas Berapa orang Ratusan kan Nah apa yang membedakan Antara satu Dengan yang lain Itu yang Membedakan kita Antara Walaupun teman sebelah nih Sama-sama Jurusan ekonomi Gitu Tapi yang satu Punya pengalaman Organisasi Punya Pengalaman Magang Dan Aktifitas lain Gitu Yang satunya Enggak Kira-kira Sebagai Sebagai pemilik perusahaan Yang mana yang akan Dipanggil duluan Untuk interview Yang punya Banyak Aktifitas kan Karena dia pengen Lihat bagaimana Orang bersosialisasi Gitu Terus ada yang Sempat nanya ke saya IP penting gak Sih dimasukin Kedalam CV Menurut adik-adik Penting gak IP itu dimasukin GPA atau Apa disini sekarang Bilangnya IP ya Perlu gak Iya Yang bilang Iya Siapa Cuman dua Sisanya gak Mau masukin Kenapa Di bawah tiga Enggak Karena Itu again Tergantung Nanti Di slide berikutnya Akan saya jelasin Kenapa Ada yang perlu Ada yang enggak Jadi ada yang Kalau misalnya Melamar Untuk sebagai staff Akutansi Dan kita dari Jurusan akutansi IP itu penting Kita cantumin Karena Oh berarti Dia tahu Sisi kiri Sama sisi kanan Harus balance Postingnya Harus seperti apa Tapi kalau Dia mau kerja Sebagai Public relation Dia mau kerja Jadi staff admin Sekali lagi Gak ada hubungannya Sama IP kan Secara logika Kita pikirnya Gak ada hubungannya Sama IP Tapi Kadang-kadang Memang sekarang Banyak Kalau kita google Aja gitu ya Bagaimana Cara membuat CV Yang baik Wah banyak format Tinggal kita Pintar-pintar Aja Walaupun Sudah dikasih Format 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 yang mana Yang mau kita pakai Dan yang mana Enggak Gitu ya So Sekarang ada gak Yang berani Maju Saya kasih kesempatan Dua orang Untuk Jelasin Atau Atau Sebutkan Kalau saya mau bikin CV CV saya akan Berbunyi seperti ini Nama saya Ivoni Alamat saya disini Saya dulu Sekolah di Trisakti Jurusan Human Resources Pengalaman kerja Dari tahun Sekian 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 Atau Pengalaman Organisasi Gitu Kira-kira CV saya akan Seperti itu Ada gak yang mau Mau share Yang sudah pernah bikin CV Apalagi Ada gak yang mau share Mau Nanti kita bahas Sama-sama Apa kekurangan Apa kelebihan Apa yang harus kita Tambah Dan apa yang harus Kita keluarin Dari situ Ayo Ada yang berani Saya kasih kesempatan Dua orang Oke Kasih waktu Beberapa menit deh Coba bikin Pakai Handphone Atau coret-coret Gitu ya Saya mau sebutin apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saripudin Dari Fakultas Emika Dalam Cara membuat CV Pertama-tama Saya akan Menulis nama saya Saripudin Terus Alamat Nomor telepon Alamat email Riwayat Organisasi Riwayat Pendidikan Biasa itu Saya ambil Tergantung Dari Lulusan terakhir Dua Lulusan terakhir Lulusan pertama saya Itu Dari SMA Dan Kedua itu Lulusan dari D3 Eremica SMA Negeri Dua Bawabaw Terus Untuk D3 D3 Rekam Medis Dikasipanakuk Makassar Riwayat Organisasi HMJ D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan Alamat Alamat MLS Itu saya Pengalaman kerja Palingan Dua bulan Bu Jadi Asisten dosen Di Di Stikas Tidak Tidak Terima kasih Kita kasih tepuk tangan dulu Ternyata sama kayak saya Orang daerah Saya juga dari Sulawesi Tengah Dari Makassar Baibowo ya Oke Ada lagi Satu lagi Ayo Silahkan Selamat siang Perkenalkan nama saya Maria Kalau misalkan Saya membuat CV CV saya itu Berisi Pertama Identitas Nama lengkap saya Maria Melania Fiska Krista Terus Saya lahir di Tangerang 19 Desember 1997 Terus Saya bersekolah di SMA Citra Berkat Dan Sekarang Sedang menempuh pendidikan Di Universitas Esa Unggol Terus yang Jurusan Public Relation Terus juga Kalau misalkan Apa namanya Di dalam CV saya itu Saya mau kasih Kekurangan Dan kelebihan saya Kekurangan saya itu Saya orangnya Pelupa Terus Saya orangnya itu Pelupa Jadi Untuk Mengatasi Kekurangan saya Saya biasanya itu Mencatat segala sesuatu Untuk saya ingat Jadi saya tidak lupa Terus Abis itu Kelebihan saya itu Saya juga orangnya Tepat waktu Terus Saya juga Suka belajar sesuatu Saya juga Suka menulis Dan Saya Sekarang Sedang aktif Menulis di blog Ada pengalaman kerja Ada pengalaman Organisasi Kalau pengalaman Organisasi Saya pernah ikut OSIS Jadi bendahara Terus kalau misalkan Pengalaman kerja Saya pernah magang Di Pemerintah Kabupaten Tangerang Di bagian Disko Minfo nya Buat press release Oke Udah Itu aja Gak mau ada lagi Yakin? Oke Nah Yang satu ini berbeda Terima kasih ya Dia ada sebutin Kekurangan Dan kelebihan Gitu ya Kira-kira Penting gak itu? Kekurangan dan kelebihan Kalau Kita menempatkan diri Sebagai Yang menerima CV Gitu ya Oh kekurangan saya Pelupa Mau di hire gak? Ingat Saya cuman baca loh CV nya Begitu saya baca Kekurangan saya Pelupa Waduh Nanti disuruh kerjain A Dia lupa Dia bikin C lagi Iya kan? Harus hati-hati ya Yang ditulisin apa Karena Mungkin Berikutnya dia bilang Oh kekurangan saya Pelupa Jadi saya catat Tapi kan itu Gak disebutkan di CV Yang penting Saya begitu lihat CV Hah? Orangnya pelupa Iya kan? Nah Kelebihan Oh saya Komunikatif Gitu Mungkin bisa disebutkan Tapi again Hati-hati Gitu ya Apa yang disebutkan Karena itu Apa yang kita tulis di CV Itu Mewakili kita Gitu ya Jadi Bisa menjurmuskan kita juga Gitu ya Nanti Bisa digali Lebih lanjut Kalau yang Suka nulis blogger Bisa Seperti saya bilang Zaman sekarang Banyak sekali informasi Yang ada Tersedia Kalau Kita mau Search Gitu ya Kita mau cari Di internet Cuman kita harus Again Pilih Dan pikir Gitu ya Kira-kira ini relevan Atau enggak Coba Tempatkan diri Adik-adik Ke Sisi yang baca Gitu Kalau saya baca yang kayak gini Mau enggak ya Saya panggil Karena dari CV Baru kita tentukan Kita mau panggil Atau enggak Gitu ya Oke Nah Seandainya CV-nya bagus Orang-orang tertarik Pengen lihat Pengen ketemu orangnya Dipanggil lah buat interview Gitu ya Tema berikutnya itu ACE ACE Kira-kira Kira-kira apa yang akan Dilihat oleh Perusahaan Atau orang yang memanggil Dari sisi Yang datang Pelamar yang datang Misalnya Ada ide Apa yang akan dilihat Pertama Sorry Penampilan Ya Next Appearance Kalau ada dua orang Kayak gini Datang Image-nya Udah seperti apa Ya kan Yang Yang lebih Apa Menimbulkan percaya diri Oh ya orangnya serius Orangnya bisa kerja Itu yang kayak gimana Yang pake Pake jas Ya kan Itu buat cewek Ini Saya cuman ambil Dari internet Seperti saya bilang Banyak Ide Banyak informasi Gitu ya Disitu dia bilang Pake stalking Pake segala Zaman sekarang Memang sudah jarang Yang pake stalking Mungkin kalau Melamar ke hotel Dan sejenisnya Itu mungkin Masih diperlukan Tapi yang penting Rapi Tampak profesional Gitu ya Kalau yang cowok Yang mana yang mau di hire Yang mana yang kira-kira Di prefer Yang pake jas Yang pake jas Gantengan mana Lihat ganteng gak Enggak kan Lihat serius gak Mau datang melamar Mau datang interview Gitu Nah Dua gambar tadi Itu agak sedikit Konservatif Kalau kita bilang Biasanya Biasanya orang Seperti Apa Pakaian begini Untuk interview Ke bank Ke kantor Pemerintah Ke hotel Dan lain-lain Yang Akan Konservatif Gitu Nah Kalau yang berikutnya Thank you Yang berikutnya Ini lebih apa Tau gak istilah Yang Pakaian seperti ini Istilahnya apa kan Seperti ini Yang akan Menimbulkan Rasa percaya diri Gitu Yang mana Ada yang jelek Gak disini Semuanya oke gak Untuk interview Siap gak Semua siap kan Mereka pake jas Gak Gak juga Ya kan Jadi Kalau ditanya Ke saya Yang paling penting Apa Rapi Rambut Kadang-kadang Orang gak perhatiin Kuku itu Apalagi yang cowok Tiba-tiba ada Hitam-hitam Di ujung kuku Itu udah No-no banget Ya Atau Rambut Awutan Kayak baru bangun Tidur Kalau tanya Kok rambutnya Kayak gitu Model Ya kan Gak ada Yang percaya Gitu Nah Semua yang sama Adalah mereka Apa Rapi Kalau orang Tanya Haruskah mahal Enggak 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 harus mahal Tapi Proper Gitu ya Saya yakin juga Enggak semua orang bisa Bisa Beli yang mahal-mahal Apalagi namanya Anak kuliah Baru lulus Gitu kan Tapi yang penting Proper Ingat Satu lagi Untuk interview itu Gak ada yang pake Sleeveless Gak ada yang pake You can see kan Ada yang pake See true Gak Tembus pandang Lekuk-lekuk Semua keliatan Lemak bergelambir Juga keliatan Gak ada kan Yang penting Sopan Nah Ada istilahnya Kalau untuk interview Pakaian itu Saya gak tau Bahasa Indonesia nya apa Tapi Kalau bahasa Inggris To air on the side Itu adalah Maksudnya Kalau ragu Mendingan overdress Mendingan sedikit berlebihan Mendingan sedikit Pake Jacket Atau pake Jazz Gitu ya Kalau ragu Apakah saya copan Atau enggak Gitu Notice juga Gak ada yang pake Jeans Ya kan Itu dari appearance Ada pertanyaan So far Ada pertanyaan Gak sejauh ini Gak ada Oke Lanjut Tadi A C E Ya kan Gimana kita Tampil Atau Berhasil dalam interview Gitu ya Yang berikutnya C Isi Konten Apa sih Yang harus kita persiapkan Secara Kalau kata orang Indonesia Bobot Untuk interviewnya Yang paling penting Paham Tentang company Tentang perusahaan Dan posisi Yang akan Dilamar Misalnya Mau kerja Di perusahaan Trading Sebagai Accountant Atau accounting Staff Perlu tahu Tradingnya Trading apa Ya kan Trading kan banyak ya Mulai dari Sayur-mayur Chemical Barang jadi Jasa Juga di trading Atau mobil Itu kan juga trading kan Perdagangan Atau Alat berat Atau Perusahaan lain Itu perlu Dicari tahu Perusahaannya Perusahaan apa Sudah berapa lama Beroperasi Karena kan kita Tidak mau melamar Diterima satu perusahaan Terus tiga bulan Kemudian perusahaannya Bangkrut Dipecat Ada yang mau Tidak mau kan Jadi kita perlu tahu Perusahaannya itu Seperti apa Sudah berapa lama Kira-kira Kompetisinya Siapa Di bidang apa Kompetiternya Siapa saja Pesaing-pesaingnya Kemudian Posisi yang Dilamar Dia bilang Accounting staff Terus ada orang Hukum Melamar Kesitu Itu akan Diproses Tidak kira-kira Orang jurusan hukum Melamar Untuk accounting staff Tidak kan Apa hubungannya Ada orang marketing Atau orang sales Melamar Jadi accounting staff Pasti itu Begitu baca Tadi saya bilang kan Ada yang melamar Ketempat saya 250 Lamaran Saya cuman Shortlist Cuman pilih 10 Karena ya gitu Tidak relevan Saya bilang Saya butuh orang Dengan pengalaman Di atas 10 tahun Eh ada anak baru lulus Melamar juga Ada yang Sales Motor Melamar juga Tidak Memahami Perusahaan ini Seperti apa Dan posisi yang Akan dilamar itu Seperti apa Jadi yang baca juga Ini apa-apaan sih Langsung buang Akhirnya Apa Membuang waktu Kalian yang udah bikin CV bagus-bagus Gitu kan Nah satu lagi adalah Kenapa kalian perlu Tahu Perusahaan Dan Posisi yang Dilamar Supaya kalian bisa Memperbaiki Atau menyesuaikan CV kalian Sesuai dengan Posisinya Kalau kayak tadi Dia bilang accounting staff Jadi kalian harus bilang Oh Saya Baru mau lulus Dari SA Unggul Jurusan Akutansi Nilai Mata kuliah Saya yang ini Ini itu Berapa Menonjolkan Diri dan Kelebihan Yang masing-masing orang Itu berbeda Setuju gak Kelebihan A sama B Walaupun duduk Bersampingan Di dalam kelas Pasti berbeda Ada yang lebih jago Di satu sisi Ada yang enggak Gitu kan Nah Yang kedua Ketahuilah Siapa yang akan Menginterview Know your interviewer Misalnya Kalau dia bilang Oh Dipanggil interview Jangan langsung Iya 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 bu Jam berapa Gitu Tanya dulu bu Saya mau ketemu siapa ya Nanti Oh miss Atau ibu Sylvie misalnya Ibu Sylvie Bagian apa ya Gitu Nah ada yang Oh HRD Misalnya Oke ada yang langsung Oh ini Ibu Sylvie akan Jadi atasan kamu Gitu Ya kan Dengan tahu Nanti pada saat ketemu Kamu Apa Adik-adik udah siap Gitu Kalau HRD kan Biasanya akan nanya Pertanyaan-pertanyaan Yang general Kenapa mau apply Di sini Nah Kalau ditanya Kenapa mau apply Di sini Dengan udah tahu Perusahaannya apa Posisinya apa Kan udah bisa jelasin kan Oh saya suka perusahaan ini Saya Saya tahu perusahaan ini Dari hari ke hari Makin berkembang Posisinya ini Sesuai dengan Mata kuliah saya Saya juga mau Mempertinggi Keahlian saya Itu kan bisa Bisa ceritakan Jadi Dari yang Menginterview juga langsung Oh ya benar ya Berarti Adik-adik itu Udah Mempersiapkan diri Nah kalau dia bilang Oh nanti akan ketemu Sama Calon atasan Gitu Wah berarti Kalau saya melamar Jadi accounting staff Calon atasan saya itu Siapa Orang accountant kan Atau mungkin Finance managernya Manager keuangannya Gitu ya Nah berarti Saya harus siap nih Kalau ditanya Gimana Atau dia bilang Ada transaksi ini Itu masuknya debit Atau kredit Iya kan Itu harus udah tahu dong Jadi secara Nggak langsung Kita udah mempersiapkan diri Dengan mengetahui ini Kita tahu Oh oke Nanti saya akan ketemu Ini kira-kira Pertanyaannya akan Seperti apa Secara logika aja Memang ada akan Pertanyaan yang kita Nggak pernah kepikir Tapi secara logika Itu akan kelihatan Yang ketiga Stick to the fact Jadi maksudnya Apa yang kalian tulis Di CV Itu yang kalian jelasin Jangan ngobrol ngalor Ngidul kemana-mana Keliling-keliling Jakarta dulu Ya kan Kalau bilang Oh saya Masih 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 Saya lulus Dalam tiga setengah tahun Nanti Misalnya Dia tanya Kok bisa Apa yang paling bagus Kekuatan kamu Misalnya Di mata kuliah Apa Gitu kan Terus Atau kalau dia tanya Oh Organisasinya Pernah OSIS Gitu ya Jadi bendahara Nggak usah cerita Panjang lebar Oh iya Saya jadi bendahara Pada saat itu Yang jadi sekretaris Agak kurang perform Jadi saya yang harus Merangkap Walaupun mungkin Iya Tapi Semakin Semakin kalian jelasin Hal-hal yang bukan Bidang kalian Itu akan semakin banyak Pertanyaan yang akhirnya Menjermuskan Ya kan Kita nggak perlu cerita Orang lain Nggak begitu bagus Kita nggak perlu cerita Orang lain lebih bagus Gitu Kita cerita apa adanya Kita aja Gitu Ya kan Oke Yang terakhir E Ekspresi Yang pertama itu Body language Ada yang tahu nggak Body language itu apa Bahasa tubuh Contoh bahasa tubuh Contoh bahasa tubuh Contoh body language Jabat tangan Orang bilang First impressions count kan Jadi yang pertama Impresi pertama Kalau jabat tangannya Kelemar Kelemir Itu udah mencerminkan Orangnya nggak pede Jadi jabat tangan Ya selamat siang pak Itu Kalau Silahkan duduk Duduknya jangan ngangkang ya Walaupun cowok Please Kalau cewek ngangkang Aduh Sudahlah Tapi kalau cowok pun Nggak boleh ngangkang Kemudian duduknya Harus seperti apa Boleh nyandar Atau enggak Nggak boleh nyandar Tangannya harus gimana Tangannya harus gini Harus gini Di paha Atau di atas meja Teg 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 Gitu Enggak kan Itu semua bahasa tubuh Mungkin Adik-adik akan nervous Aduh interview pertama Gimana ya Mungkin agak-agak gemeteran Tangannya dipegang aja Sendiri Jangan Jangan juga Duduk sambil kakinya goyang-goyang Kakinya sebelah lagi Goyang-goyang Terus sedikit lagi duduk segini Denger lagi duduk segini Iya kan Kalau kita lihat orang kayak gitu Kan kita nggak suka kan Gimana sih orang ini Niat nggak Ya sama Yang menginterview juga akan Bilang begitu juga gitu Ini apa-apaan sih Niat nggak sih Serius nggak sih Nah kalau bahasa tubuh Orang kalau yang Tangannya begini Itu apa artinya Kenapa Menutup diri Dan defensif Iya kan Tapi masa kita juga tangannya begini Nggak mungkin juga kan Relax Biasa Kalau dari dulu Saya kredonya gini Yang interview saya makan nasi Saya juga makan nasi Dia makan ikan Saya juga makan ikan Kebetulan aja Dia udah masuk kerja duluan Dan jadi bos Saya masih Baru lulus Jadi nggak Sebenarnya nggak ada yang perlu Dikawatirkan Selama kita percaya diri Gitu kan Dan kita Seperti saya bilang tadi Stick to the fact Tetap ada Apa yang Apa adanya gitu Jadi nggak harus mikir Bo Boong atau nggak Dan satu lagi Tetap mata perlu nggak Ya Perlu ya Kenapa Perlu nggak tatap mata Ketahuan kan Kalau mau boong Kalau yang belajar psikologi Itu akan dibilang Kalau matanya ngelirik ke kanan Atau ngelirik ke kiri Artinya beda Jadi hati-hati Mungkin yang interview Juga tahu Jadi lihat aja Supaya aman Lihat aja dia Di matanya Netral Kemudian artikulasi Ada yang tahu Artikulasi itu Seperti apa? Nggak tahu Artikulasi itu Mengatakan sesuatu Dengan jelas Coba jelaskan Pengalaman Organisasi kamu Dulunya saya kerja Di OSIS Sebagai bendahara Dan membantu Untuk Membantu ketua Dan lain-lain Bagus nggak itu? Nggak kan? Artikulasi Oh dulu Waktu SMA Saya Di OSIS Sebagai bendahara Beda kan? Satu confident Ada yang bilang Oh suara saya kan kecil So Emang suara kecil Nggak bisa tegas Bisa juga kan? Terus kalau Nggak bisa Bahasa Inggris yang baik Nggak usah Apa orang yang bilangnya? So gitu Pakai bahasa Inggris Misalnya Akhirnya Peleset-peleset Kemana-mana Nggak apa-apa Apalagi untuk yang baru Baru lulus Itu dimaklumin Gitu kan? Kalau misalnya pengetahuan Atau praktek Bahasa Inggrisnya Berkurang Atau kurang Belum begitu mahir Nggak apa-apa Daripada ngomongnya Salah-salah Iya kan? Ngomong salah Nanti artinya salah juga Hati-hati ya Sama Jangan campur-campur Bahasa Indonesia Campur Jawa Campur Sunda Waduh Bingung deh Ya Atau bahasa Indonesia Dicampur bahasa slang Tiba-tiba Gue itu loh Siapa gue Jadi kadang-kadang Harus latihan Mungkin di Di mirror gitu ya Di cermin Cara ngomong gitu Untuk artikulasi yang baik Gitu ya Terakhir To the point Jawab langsung Pertanyaannya Misalnya Kamu pernah enggak sih Ada pengalaman organisasi Sebenarnya saya mau Cuma karena Waktu pemilihan senat Mahasiswa Saya enggak kepilih Emang ada yang peduli Peduli enggak? Enggak kan? Bilang aja Eh bodo amat Enggak populer mungkin ya Ada pengalaman organisasi Enggak Kenapa Tidak diberi kesempatan Misalnya Ya kan Kalau itu kasusnya gitu Atau Kenapa Saya sibuk Soalnya ada kerja sambilan Jadi kalau sama senat juga Enggak bisa Ya kan Tapi To the point Jawabnya Ingat Kadang-kadang Kita orang Asia itu Suka Muter-muter dulu Keliling Jakarta dulu Macet-macet ria dulu Baru sampai ketujuan Pas interview Jangan Karena kita enggak tahu Yang Meng-interview itu Punya Berapa orang Di belakang kita Dia waktunya Terbatas Gitu ya Nah Sejauh ini Ada pertanyaan enggak Kira-kira Kalau Sudah melakukan A C E Itu Kesempatannya Makin besar Atau makin kecil Makin besar ya Kita sendiri Kalau kita yang jadi Jadi Apa Pemobongan cara Kita juga akan lebih Respek yang seperti itu kan Jangan bohong-bohong Waktu saya dong Orang sibuk Ya apalagi di kantor Gitu Oke Ada pertanyaan Ayo Yang pertanyaan berbobot Dapat hadiah Ada pertanyaan Dari Dari penampilan Dari isi Dan dari ekspresi Ya silahkan Selamat sore Nama saya Lian Saya dari Fakultas Psikologi Yang mau saya tanyakan Disini Ini bu Tadi kan seperti Ibu bilang Misalnya Jurusnya Jurusan Administrasi Dia mencari Pekerjaan Administrasi Dan jurusan itu Dia sesuai Dengan jurusannya Yang mau saya tanyakan Umur Misalnya yang diminta Jurusan sesuai Semua yang dia minta Semua sesuai Satu yang tidak sesuai Umur Misalnya dia minta Umur 30 Sedangkan yang Pelamar itu Ada 30 ke atas Apakah itu Wajib Maksudnya Untuk mencoba Ada kemungkinan Tidak Seperti itu Oke Terima kasih Nah pertanyaannya Kalau sudah ditentukan Di Di Iklan Umur Tidak boleh melebihi 30 Terus saya udah 31 Atau 32 Boleh ngelamar Enggak? Ada yang bantu Jawab Boleh ngelamar Enggak? Tergantung Iya Jadi di Di iklannya Udah dibilang Pelamar Tidak boleh Lebih dari 30 tahun Nah saya udah 32 tahun Saya boleh ngelamar Enggak? Enggak Yakin? Kalau saya bilang Coba aja Coba aja Karena again Sekali lagi CV kamu Akan kelihatan Oke mungkin 32 tahun Sedikit aja kan Tapi pengalaman Kamu lebih banyak Kenapa Enggak? Gitu Itu mereka Tentukan umur Karena pengen lihat Kadang tingkat Kedewasaan Exposure Pengalamannya Gitu ya Tapi Kalau kamu sudah 50 tahun Ya mendingan Enggak Bentar lagi Pensiun Gitu ya Oke Ada pertanyaan Satu lagi Sebelum Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mary Astina Saya dari program Study MIK Yang mau saya tanyakan Misalnya pada kita Pada saat kita wancara Ada kalanya Kadang Yang memberikan Yang kita hadapi itu Dia bilang Anda mau dikaji berapa Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sebut Gaji kita Semau kita Atau gimana Terus Apa gunanya Dia menanyakan itu Kepada kita Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke Siapa yang mau gaji tinggi? Yang mau gaji tinggi Angkat tangan Oh cuman dikit Oke Itu pertanyaan yang Valid ya Kadang Interviewnya suka tanya Mau gaji berapa? Itulah pentingnya Kita tahu Perusahaannya itu Perusahaan apa Bisnisnya apa Karena Sekali lagi Zaman sekarang Semua informasi itu Tersedia buat kita cari tahu Kalau rekan-rekan Masuk ke Portal-portal karir Itu kan rata-rata orang Tulisin gaji dia Di job street Di job street Dan segala macam Pasti tulisin Gaji dia sekarang Jadi udah bisa kira-kira Saya kira-kira Sekualitas mereka Enggak Gitu Atau bisa juga Untuk mempersiapkan diri Tanya-tanya Teman-teman dari universitas lain Atau teman-teman yang udah pernah interview Kira-kira digaji berapa sih Kalau saya Fresh graduate Gitu Ada universitas yang digaji 3 juta Ada universitas digaji 4 juta Gitu Jadi kalau ditanya Bilang aja Oh Berdasarkan yang saya sudah Coba cari tahu Dan karena saya baru lulus Saya mintanya sekian Misalnya Atau ya paling gak Saya dapat UMR UMR Jakarta 3,9 kan Atau Juga bilang Oh Karena saya punya beberapa pengalaman Sebelumnya Saya mungkin lebih Lebih dewasa dalam umur Dan pengalaman Saya minta lebih Jangan Treat saya sebagai Pure Fresh graduate Aja gitu Bilang Tapi terus terang Jangan muter-muter Saya baca doa tadi malam Saya minta Wah kalau ini memang Kepekerjaan buat saya Saya digaji 5 juta Gak usah Bilang aja Apa adanya Gitu ya Oke Saya sudah tidak punya waktu Kalau masih ada pertanyaan Boleh ketemu saya Sesudah seminar Untuk Apa Tanya lebih lanjut Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Lainnya ya Sekali lagi Terima kasih Adik-adik sekalian Atas perhatiannya Semoga informasi Yang saya bagikan Bermanfaat Oke Kita kasih tepuk tangan dulu Untuk Ibu Ivoni Terima kasih Ibu Ivoni Silahkan duduk kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax